Memasuki pekan kedua pelaksanaan konferensi perubahan iklim PBB, setiap perwakilan negara peserta kian diberi waktu untuk menetapkan panduan pelaksanaan dan pemantauan progres kesepakatan Paris. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki peran penting dalam upaya global memerangi perubahan iklim, karena menjadi salah satu negara yang menyumbangkan gas emisi karbon dioksida terbesar di dunia. Dan, sebagai negara yang telah menyetujui kesepakatan Paris, Indonesia juga harus berkomitmen dalam memenuhi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen di akhir tahun 2030. Dalam salah satu pertemuan yang digelar di Pavilion Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS, Bambang Projonegoro, memaparkan upaya pemerintah Indonesia merangkai jalan menuju pengurangan emisi karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan bumi dan perubahan iklim. Kepala BAPENAS kembali memaparkan inisiatifnya tentang pembangunan rendah karbon dengan cara memperbanyak penggunaan energi ramah lingkungan. Melalui inisiatif ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi terus berjalan pada level 5 hingga 6 persen tanpa harus menyebabkan kerusakan lingkungan. Tidak ingin upaya kita mengendalikan lingkungan hidup ini, artinya menjaga kualitas lingkungan hidup, ini sampai mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Jadi pembangunan rendah karbon kami susun agar tidak ada trade-off atau saling meniadakan antara pembangunan pertumbuhan ekonomi dengan upaya konservasi dalam lingkungan hidup. Hingga akhir tahun 2017, Indonesia baru memanfaatkan 2 persen dari potensi energi ramah lingkungan yang dimiliki. Padahal, potensi energi terbarukan Indonesia yang berasal dari surya, angin, biofel, dan tenaga air adalah sebesar 442 gigawatt. Untuk itu, BAPENAS menegaskan perlunya percepatan implementasi penggunaan energi ramah lingkungan, termasuk di dalamnya menyederhanakan kebijakan dan pemberian insentif bagi energi terbarukan. Yang penting dari sekarang dipercepat, 2025 mungkin kita masih meleset, masih di bawah, tetapi kalau kita sudah menemukan tingkat kecepatan yang lebih baik, maka 2030 barangkali bisa terkejar. Dan yang paling penting adalah memang harus ada upaya luar biasa dari pemerintah, terutama mendorong investor energi terbarukan untuk mau masuk. Karena saat ini masalah harga misalkan, banyak yang membuat investor energi terbarukan tidak nyaman, maksudnya harga beli dari PLN-nya. Kemudian juga komitmen dari PLN dan SDM untuk lebih banyak memasukkan energi terbarukan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Di sisi lain, untuk mempercepat penggunaan energi terbarukan, pemerintah, DPD, dan DPR menggodok rancangan Undang-Undang Energi Terbarukan yang saat ini telah masuk dalam program legislasi nasional 2019. Pulang dengan Libuk Menteri, ayo kita usulkan lah supaya Indonesia nampak komitnya tentang energi terbarukan, tentang karbon, tentang emisi gas. Ini makanya Dewan Perwakilan Daerah mengambil inisiatif mengusulkan rancangan Undang-Undang Energi Terbarukan. Nah mudah-mudahan kita harap boleh-boleh tahun depan selesai. Karena di sini dibicarakan energi dari angin, air, biomasa, sampah, waste to energy. Nah ini kan salah satu tadi saya menghadiri acara setempat, dan sangat bagus ya apresiasi negara-negara lain ya. Sebagai salah satu negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia, komitmen pemerintah Indonesia dalam pengurangan emisi karbon harus diwujudkan secara konkret dalam kebijakan tiap kementerian dan lembaga. Karena dampak dari pemanasan global telah meningkatkan bencana terkait iklim yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Saat ini seluruh negara di dunia dipacu untuk menggencarkan langkah dalam upaya menurunkan suhu bumi. Sejumlah fakta ilmiah telah dibeberkan yang menunjukkan bahwa dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim kian nyata dirasakan oleh masyarakat. Dan bagi pemerintah Indonesia, sudah seharusnya untuk mengganti strategi pembangunan menuju pembangunan yang menggunakan energi yang ramah lingkungan.